enak tinggal di apartemen enggak enak tinggal di apartemen enggak enggak tahu enggak di apartemen aku tinggal di rumah nih aku beliin itu tadinya buat si Tante sama si Koko kita makan yang ini ya kayaknya ya kan ini kita panasin di microwave semenit ya guys bekuin lagi deh si Koko anak tunggal bukan bungsu paling kecil aku lagi lagi males masak padahal ini ada daging ya ada udang ada segala macem tapi yaudah gimana ada basok itu apakah Muffin ah masih kue apa itu Muffin 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 nggak usah digembar-gembar kalau nggak jadi ketawain sama geng botong ngapain 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 diketawain sih guys ketawain tuh kayak yang hahaha coba Fitri bisa ketawain gua lucu deh dia itu udah udah deh gua ada bukti catannya guys gua ada bukti catannya tapi kan gua nggak bisa nge-up di sini jadi si Tante nge-up foto aku terus yang lain-lain pada komen di WhatsApp di grup WhatsApp itu keren tuh gimana sih sampai segitunya makanya mereka geger karena si Natasha sampai bilang gini Madam itu kan orang yang ngejelekin aku gitu kan dia bilang aku jahat dia bilang aku korupsi jadi ngadu 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 si 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 Natasha ngadu sama si Tante terus mungkin si Tante mikir enang lu bener kan bukti cat apa di grup itu di grup sosialita itu di grup apa bisnis itu ada 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 foto aku terus mereka berkomen-komen-komen itu kan yoke itu kan yoke itu kan yoke gitu loh takutnya dipermainkan koko sampai aduh mau usah nggak usah gila-gila deh kalau gua dipermainin si koko nggak mungkin guys ini ya setiap aku ngobrol sama si koko itu pasti dalam doa enggak kayak Halo koko how are you enggak gua bilang Tuhan tolong jagain koko tolong jagain keluarganya berkati mereka ya Tuhan semoga mereka bisa beraktifitas dengan baik jauhkan mereka dari orang-orang yang jahat gitu gitu pasti aku selalu doa enggak enggak kayak yang pacaran kayak kok minta foto dong enggak begitu itu rambut gak kusut ke salon laka benar belum ketemu si koko tapi udah ketemu si koko ke salon lagi ini cuma di rumah aja sayang nah makanya rada nih udah kalian gak usah berspekulasi guys kalian kalian percaya sama aku enggak udah gitu aja dulu kalian percaya sama aku enggak that's all I need kalian percaya sama aku udah that's it jangan jangan question ke sana kesana kesini kesana kesini jangan percaya dulu sama aku kuncinya itu udah percaya sama aku gitu loh soalnya setiap ketemuan pasti baik guys dia itu bisnismen bisnismen sebelum ketemu sama aku aja dia udah ada agendanya ngerti enggak sih apa minggu ini mau kemana mau kemana ke kliennya gimana gimana kan ini aku dikenalinnya baru-baru minggu minggu ini juga gak mungkin dia drop his his life just because of me ngerti enggak sih pakai make sense sedikit kalau misalnya si kokonya pengangguran ada di rumah come anytime he fly he fly he flew to ke New York ke Alaska gitu kan iya terus sekarang lagi ada berkabung the timing is bad it's just bad timing please guys please guys it's just bad timing kok suaranya jadi berat ya minum dulu kali co emang mau mau pindah ke LA kan baru beli rumah di SF terus kenapa sayang terus kenapa rumahku rumahku bisa di rumahku bisa disewain baru kenal berminggu-minggu overallnya udah mau married karena itu tujuan kita ya guys apa kita jangan bilang kita mau pacaran kita kalau kenalan sama orang kamu tujuannya apa mau have sex kah mau bisnis partner kah mau pacaran apa mau married kalau kita tujuannya udah mau married ya kan punya keluarga itu fokus kita jangan kayak oh lu cakep gua cakep kita have sex aja ya udah cari itu have sex ya kan ya udah lu lu punya duit gua punya duit kita partneran aja ya kan that's the fun story again kalau emang tujuannya married ya kita ngomong dari awal tujuannya married jangan nanti pacaran terus kok nggak married married ya kan ya nggak karena lu maunya pacaran doang yaudah lu jadi pacarnya lu udah jadi udah lu udah jadi pacar gua kan happy kan yaudah nggak di nggak dikawin-kawin dari awal jodoh jodohin buat nikah iya kenapa sih yang komen nggak enak-enak karena mereka nggak percaya they don't believe in love kalian tuh percaya sama jatuh cinta nggak sih guys ya percaya sama jatuh cinta sama jodoh dari Tuhan kalian percaya itu nggak itu dulu deh jangan jangan mikirin kayak yang kalau kalau manusiawi madu kita udah 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 bisa negatif dan positif lah ya gua ngeri aduh Tuhan udah kalian nggak usah nggak usah ke bayang-bayang permainan Interpol permainan Fitri Fitri aja didedek sama mamahnya mamahnya koko kalau gua bisa gua mau buka chattingnya cuman nggak bisa nggak bisa ini terlalu internal sayang ngeri nggak sih sampai dimaki-maki dimaki-maki guys dimaki-maki itu ada voice notenya dimaki-maki nanti kalau misalnya si Tante bilang bongkar yoke gua gua bongkar belum dapet abak-abak aja dari si Tante ini aku si Tante maki ke Fitri nya apa hai kak perempuan jahannam saya nggak kenal kamu ya kenapa kamu bisa ada di dalam perusahaan saya siapa yang izinin kamu apa kamu apa kenal saya takut nggak digituin ya kata ya Aku benerit ya 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 Emang perusahaan Tante apa? Ayah nggak mungkin aku kasih tau juga lagi lalu Kok bisa ada anak durhaka masuk? Karena si Natasha Jadi kayaknya perumahan yang si Natasha ini lagi syukuran Itu perumahan yang si Tante Ya Perumahnya si Tante Reaksi Fitri apa pas diaomelin? Aduh Tante maaf Aku nggak tau Tante hubungannya apa sama Yoke Aku nggak tau hubungan anaknya Tante sama Yoke itu apa? Itu jawabannya Terus dia bilang Aku juga ini diajak sama Natasha Aku itu kok apa kalau misalnya Tante nggak mau aku disini aku mundur ya bang gitu Ya nanti aku kembalikan uangnya atau apalah Si Tante udah enak ya bang Nggak gua yang mundur kalian balikin semua uang aku Jadi di bisnis itu si Tante yang mundur gitu kan Kalian ganti rugi semua Apa modal-modal aku sama plus profitnya Karena ini bisnis kan Ini bisnis kan jadi si Tante tarik semua Apa modalnya 58 miliar lebih gitu ya Balikin Balikin Plus profit berapa persen gitu Hati-hati coy nanti Madam USA Nggak Madam USA udah Makanya aku bisa berani ngomong gini Karena udah ada Apa Udah 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 dapet Green light gitu loh Kata Tante Nanti Nanti itu ya Nanti kita Ngobrol ya Kata Tante Well done Karanya masa berkabung Mana sempat ngurusin Geng Arisan Tadinya dia nggak mengurusin Cuman Setante ini Apa Daripada dia Emotionally Apa Sad gitu ya Mungkin It's coping mechanism Ya Jadi Lebih ke Daripada gue sedih Mending gue marah Gitu kan Karena mungkin orangnya Apa Terlalu Terlalu independent Ya Cik Tante ini Madam USA temennya Cik Nggak tau Makan yang selpan Anak gadis Iya ya Makan apa sih Makannya ini Muffin Breakfast Kalau sama Madam Pernah telah Belum Yang ragu itu Si koko real Yang berduit patokannya Kemadam USA aja Yang kenal Nah bener Yang ragu Si koko real Dan berduit patokannya Kemadam USA aja Yang kenal Circle nya Endar kakak Tuh Dari situ aja patokannya Natasha Endar aja Yang seolah-olah punya Apa Apa Telaga Senayan Sama Fit 911 Jack and Joe Gitu kan Dia aja Manggil si Tante Madam Sayang Perempuan Perempuan memang begitu Cepat dekat sama Ibu Mertua M Kayaknya gini ya Ini Philosophical nya Kan si Tante Tadinya mau cari Cari tau Aku siapa kan Buat anaknya kan Melindungi anaknya Makanya si Tante Di grup itu Ngepost Ngepost foto aku Ya kan Orang-orang tau Gitu Itu yoke 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 Gitu kan ya Nah Yang Yang salah satu Yang Yang ngontak Telepon sama si Tantanya Itu si Natasha langsung Yang curhat sama si Tante Begini Yoke ini begini-begini Dia menjelekan aku Dia ini begini-begitu Akhir-akhirnya Si Tante Mikir Gue nanya Si ya Gue nanya tentang si Yoke Bukan gue gak nanya Tentang elu Ya kan Secara gak langsung Si Natasha Kayak curhat kan Aduh Madam Yoke ini Ngejelekin aku Apa Aku bilang korupsi Aku begini Aku begitu Ya kan Make sense gak Si Tante nanya Aku siapa Bukan Bukan apa yang dilakukan Yoke Ya kan Make sense gak guys Si Tante Di grup itu Ngepost Apa Bukan Kalau gak story Atau Katanya Whatsapp story Katanya Ngepost Apa Foto aku Si Natasha Langsung ngadu Itu kan Yoke Madam Yang apa Yang Ngejelekin aku Yang bilang aku ini Yang bilang aku itu Emang ada Ada apa ya Madam Terus mungkin Si Tante Mikir Ini sesuatu nih Kenapa Bukannya bilang Si Yoke ini Apa Aku gak kenal Tapi Pembahasannya harus Gini ya Kalau misalnya aku jadi Natasha Gue ajarin lu ya Kan lu gak suka Lu merasa sakit hati kan Sama gue Karena aku Ngebahas lu kan Ini seharusnya Yang lu ngomongin Sama si Tante Madam Dia ini namanya Yoke Aku sih gak kenal Cuman Dia suka huru hara Misalnya gitu ya Topiknya gitu dulu Jangan 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 langsung Itu Ini Kita ajarin Si Natasha Biar dia tau Dia sih suka huru hara Dia berantem sama Fitri Berantem sama Nikita Terus berantem sama aku Titik Gitu Jangan Jangan langsung Curhat juga Jangan gitu kan Terus pasti Si Mada Emang permasalahannya Kenapa Pastikan Kalau kita berantem sama orang Ada sisi A Sama sisi B Versinya aku Sama versinya si Nikita Sama versinya si Vitu Sama siapa kan Nah udah begitu Baru nanya lagi Gitu kan Emang Yoke ini Kenapa bisa bermasalah Nah baru dijelasin lah Sama si Natasha Harusnya Iya Yoke itu dulu Pernah Jadi Skincare Resellernya Nikita Terus Gak cocok segala macem Mereka ribut Gitu kan Harusnya dijelasin dulu Bukannya si Natasha bilang Aku ini jadi jelek Gitu segala macem Dijelasin dulu Gitu kan Dijelasin dulu Gitu si Natasha Si Natasha Harusnya dijelasin dulu Ke si Tante Gitu kan Jadi si Tante mikir Kok Gue tanya ini Jawabannya ini Gitu kan Gue tanya si Yoke Kenapa kok Jadi lu curhat ke gue Si Yoke ngejahatin lu Gitu kan Jadi gak make sense gak guys Ya gak Gak make sense Mungkin jadi si Tante bilang Oh Intuisinya si Tante bilang Ini pasti ada yang gak bener Gitu kan Yaudah lah Kalau misalnya Kamu di Apa Gak suka sama Yoke Yaudah Berarti kan si Tante secara gak langsung Gue gak bisa dapet info dari Dari Natasha Karena secara gak langsung Dia udah gak Apa Natasha udah gak suka sama Yoke Gitu kan Nah di grup-grup yang lainnya itu Ada Ada Tante-tante lainnya juga Ya Si Tante-tante lainnya Gak kok Cik Yoke itu baik Aku udah sering liat kontennya dia Dia orangnya jujur Dia orang Jadi gue dibela guys Sama 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 Nci-nci yang lainnya Disana kan di grup itu ada 30 orang Yang ngadu si Natasha Ya kan si Natasha yang Apa Langsung telepon si Tante Yang lain-lainnya juga ngomong Gak kok Mamahnya Jordan juga bantuin gue Mamahnya Jordan juga bilang Gak kok Cik Yoke ini Gini-gini 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 Gitu Jadi aku dibela juga Sama Tante-tante-tante yang lainnya Gak seperti itu ceritanya Jadi si Tante mikir gitu kan Si Yoke ini jahat atau baik Gitu kan Ya Dari situ si Tante udah-udah mikir kan Ini sebelum Sebelum Apa Sebelum Jauh sama anak gue Gue harus cari tau dulu gitu kan Si Yoke ini jahat atau baik gitu kan Jadi si Tante Apa Dua Dua Otaknya masih Masih mikir gitu kan Kata temen-temennya yang lain Yoke baik Kata si Natasha Yoke jahat gitu kan Jadi Lima orang bilang Yoke baik Satu orang doang yang bilang jahat Gitu kan Misalnya si Natasha gitu kan Ada apa nih Ada apa gitu kan Jadi Tante mengalihkan isu Topiknya Yaudah Aku gak mau Gak mau ngomongin Masalah personal deh disini Dia bang gitu Coba aku pengen lihat Apa Bisnis Bisnis kita Udah sampai jauh dimana Gitu kan Digirimlah si Natasha Ini ibu Ini madame Kita udah di tahap Pembangunan Segala macem Nih Ini adalah Profitable nya Gini-gini Gini-gini ya Jadi dikasih lihat gitu kan Apa Proposalnya gitu kan Disitu si madame Si madame melihat Kok ada namanya Fitri Sauteru Gitu kan Kok bisa ada namanya Fitri Sauteru Si madame itu Apa Nanya Matasha Kok ini ada Kok ini ada namanya Fitri Sauteru Di Apa Di Bisnis kita Gitu kan Iya Iya madame Aku masukin Dia temen saya Temen baik saya Pengusaha juga Si tante udah tau nih Si Fitri ini Gak 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 Namanya Karena kan Secara gak langsung Yang namanya Sosialita 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 Udah Udah Apa Ya ngegosip juga Gitu kan Dia juga baru Dengar Podcastnya Nindi sama Nindi sama Si Ola Gitu loh Jadi Si Si tante mikir Kok si Natasha Lancang banget Gitu ya Tanpa Tanpa izin gua Gua Pemegang saham Yang paling besar Gitu kan Kok lu berani Masukin orang Gitu loh Gak Gak minta izin Gak Gak silaturahmi dulu Gitu loh Gak Gak apa Gak Gak ada A, B, C Gak ada Basa-basi Gitu loh Wah berarti Lu mau Mau manfaatin gua Lu mau nipu gua Gitu kan Namanya kita Bisnis ya guys Kaliannya bisnis Dari awalnya kita Sama-sama terbuka Segala macem Berarti ya Emang Ada kontraknya Nah tiba-tiba Ada nama si Fitri Disitu kan Jadinya aneh Ya kan Ya gak Dari kontrak itu kan Tadinya misalnya Si Madam Si Natasha Ada Amel Ada segala macem Gitu kan Bendahara Segala macem Terus tiba-tiba Ada si Fitri Ya kan Jadi orang mikir Si Tante mikir Ini pasti ada sesuatu nih Ya kan Ini pasti ada sesuatu gitu kan Jadi si Tante kan Intuisinya juga Namanya Si Tante itu Bisnis Bisnis woman gitu Entropono Gitu kan Jadi Mikir juga There's something wrong Gitu kan Tadi lu Nyerang si Yoke Terus sekarang Ngebohong Ngebohongin Gue nih Gitu kan There's something wrong Gitu kan Ditelepon si Tante Satu-satu loh Si Amel Ditelepon Si Fitri Ditelepon Di grup itu Tante bikin conference call Guys 30 orang Yang Yang berpartisipasi 30 orang Yang ngomong itu Cuma 4 atau 5 orang Jadi ada si Tante Si Amel Si Fitri Sama si Natasha Di Sidang lah Si Fitri Disitu Ini ceritanya gimana ya Bisa ada 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 Fitri Disini Saya gak kenal Fitri Saya gak pernah Tahu Fitri Fitri itu siapa Gitu ya Kok bisa Gitu Dan mungkin Si Tante juga Dengar-dengar Dari si Dari Dari kerabat-kerabat lainnya Dari temen-temennya Ya Ya ci Si Fitri ini Apa Namanya gak baik Di Indonesia Udah ninggalin Nikita Udah ngejahatin Ola Udah ngejahatin Nindya Yunda Gitu kan Ibunya sendiri aja gak Ibunya sendiri aja gak Diurus sama Sama Si Fitri Make sense gak guys Seorang pengusaha Yang kaya raya Yang mau Berbisnis sama kita Tapi hatinya Jahat sama ibunya Gimana Gimana kita mau Berbisnis sama Orang yang jahat Sama ibu kandungnya sendiri guys Mungkin si Tante udah Dengar-dengar cerita itu Dari Dari temen-temennya Yang lain kan Oh Dimarahin guys Si Fitri dimarahin Habis Tante Hei kamu perempuan Jahanam Si Tante Manggil si Fitri Perempuan Jahanam Hei kamu perempuan Jahanam Saya gak Saya gak kenal kamu Saya gak tau Kamu siapa Ya Pokoknya kamu Balikin Uang Uang-uang saya Yang ada di Itu Kalian kumpulin Totalnya hampir 58 miliar Kalian kumpulin Pokoknya Itu Itu masih Masih yang Cash ya guys Belum Apa Perumahan-perumahan lainnya Ratusan M guys Ratusan M Pokoknya Saya gak mau tau Saya kasih kalian Tiga hari Ya Nanti saya pulang ke Indonesia Saya akan perkarakan ini Karena ini semua ada MOU nya Ada Ada apa Ada Amanya Jelas gitu Bisnis Bukannya Ya udah Aku kasih pinjem uang Atau apa Gitu kan Kak Kok nyebut nama lengkap Fitri Sahuteru Sapitri Terus Tante bilang Saya kasih kalian Tiga hari Kalau gak Saya akan Lapor kalian Polisi penipuan Karena disini Saya tidak pernah Apa Mengiyahkan Untuk Untuk kamu Masuk dalam Bisnis saya Secara tidak langsung Itu Apa sih Penggelapan Penggelapan itu kan Ya gak sih Kontrak ya kan Kontraknya Aku kerja sama Sama orang-orang ini Tiba-tiba ada orang baru Jadi kan aneh Katanya gak mau Barbar lagi Gak barbar sih Sebenernya ini kan Ini cerita Cerita dari Apa Calon mertua aku Guys Halo Tante Pasti Tante Itu deh Kalau aku ada salah Tante Nanti Tante tinggal Skype aku aja ya Tan Ini aku denger Cerita dari Temen-temen Tante Di grup itu Udah bocor Tante Udah bocor kemana-mana Gitu loh Dan aku meng-up ini Biar si Si Amel Natasha Sama Fitrit Ngerti This is This is business This is Big money Bukan kayak yang Ya udahlah Ini apa Ini kan cuman Uang kecil Gak itu Madam Custa gini Iya Madam mau ke Indonesia Tadinya gue bilang Ata aku juga ke Indonesia Ya Tan Gak usah katanya Kayak si Koko Gak usah Don't worry about it Honey This is nothing Dia bilang Si Koko ini Poist note-nya gini Ada gak ya Don't worry honey Dia bilang gitu Mana ya Kan si Koko bilang Don't worry honey Don't worry about it Honey I hope everything You stay in there And take care of What you have to do Okay Mana yang dia bilang Don't worry about it Oh my god Okay Dia ada bilang Don't worry about it honey Ntar mama Dia gak bilang Mamaku sih Don't worry about it We'll take care of it Dia bang gitu Aduh gue sampe panas Sampe panas loh aku ini Kalau ternyata Enggak berjodoh dengan Koko Gimana Jodoh itu di tangan Tuhan Bukan di tangan manusia Kita jangan meragukan Apa Rencananya Tuhan ya guys Support Madam ke Indonesia Sebelum Madam ke Indonesia aja Fitri sama itu udah Gentar-getir guys Aduh panas guys Aku ganti baju deh Harudang Harudang Harudang